Pendekar yang berbudi jilid 27. Un Siu memanggil Sumo Ai, adik seperguruan, kepada nona itu, maka juga ia membahasakan diri Gie Eng, kakak. Setelah itu, ia lompat maju sambil melancarkan serangan cambuknya yang panjang. Itulah jurus cambuk. Menyambar bayangan. Tiao Bin Siu Sumo melihat Kera bergerak senjata lawan, tak berani ia berlaku apa. Segera ia menghunus pedangnya, menyambut serangan dengan satu tebasan, untuk coba membuat kutung cambuk lawannya. Itulah jurus yang diberi nama Gunung Golok Rimba Pedang. Siang Kuan San Siu berlaku cerdik. Ia tak mau ijankan cambuknya tersentuh sebab itu berarti senjatanya akan terkutungkan. Sebaliknya, setelah mengelitkan cambuknya pula, terus ia membalas menyerang, lalu ia berbalik mendesak. Tiao Bin Siu Sumo nampak terdesak, agaknya ia repot memela diri. Cambuk datang tak henti-hentinya, dari berbagai arah, mencari macam-macam sasaran. Kemudian, karena terpaksa ia menjejakan kakinya di tanah mencelat mundur sejauh setombak lebih. Tahan serunya. Sungguh ilmu cambuk Hok Mo Pian Hoat yang liahai sekali. Apakah hengkau masih bersanak dengan Hang Hoi E Siu si pendeta angin-anginan? Hok Mo Pian Hoi E alah ilmu cambuk menaklukan hantu. S.I. Angkoan San Siu tidak menghiraukan pertanyaan itu, ia sedang menang di atas angin. Ia ingin menghajar terus lawannya yang tadi sangat sombong itu. Juga ia ingin mempertontonkan kepandainya di hadapan kekasihnya. Kau mau tahu tentang diriku? Sudah terlambat, demikian katanya, sombong. Juga ia ingin Tiao Bin Siu Su menjadi bertambah mendongkol, marah sekali. Tiao Bin Siu Su lebih tua tapi dilihat mata. Maka katanya, mengejek, gurumu sendiri tidak berani membuka mulut besar-besar di hadapanku si orang tua. Hari ini tak dapat tidak, aku harus ajarah. S.I. Angkoan San Siu tidak menghiraukan orang berkata yang sombong itu. Ia menjawab tenang-tenang, apakah yang aku tahu ialah di hadapan guru kuka sudah lari kabur tunggang-langgang seperti tikus melihat kucing. Kurang ajar teriak Tiao Bin Siu Su bertambah gusar. Kali ini ia berteriak sambil melompat maju terus menyerang dadah si anak muda. San Siu berkelit. Ia tahu orang lihai, tak mau ia berlaku lengah. Bahkan ia lompat menyingkir setombak lebih, karena dengan menggunakan cambuk, ia lebih suka bertempur renggang. Hanya setelah berkelit tak mau segera membuka serangan balasan. Sekali ini kedua lawan itu bertempur dengan serunya. Yang tua hebat tenaga dalamnya, yang muda gerakannya lincah. Di satu pihak sinar pedang berkilauan, di lain pihak ujung cambuk berputar sambar menyambar. Sering mereka merapat akan tetapi lebih banyak mereka merenggang. Hong Ho Pe He He Hei bingung menyaksikan pertempuran yang seru itu, sambil memegang rat-rat pedangnya, ia memasang metel, tajam-tajam menanti kesempatan melompat ke dalam kalangan untuk membantu si anak muda. Di lain pihak, Sian Hui Sim tak kalah bingungnya. Sejak tadi ia pun berdiri dalam saja memperhatikan kedua orang yang tengah bertempur mati-matian itu. Ia bingung sebab orang yang satu adalah sahabat karipayahnya dan si pemuda adalah kakak angkat dari pemuda yang ia cintai. Tak dapat ia membantu salah satu pihak, ia pun tidak menginginkan salah seorang mendapat kecelakaan maka itu ia berdiri saja sambil terus berpikir mencari jalan pemecahan. Sedang kedua nona sama bingungnya, pertempuran berlangsung terus. Hanya lewat lagi sekian lama, terdengarlah suara nyaring dari Chiaubin Siasu yang berkata kepada lawannya itu, Oh, bocah yang baik, beranikah kau mengadu kekuatan dengan kusi orang tua lalu ia tertawa menghina. Mengapa tidak sahut Sian Siu dengan berani? Segera kedua tangan lawan bertemu satu dengan yang lain. Berak demikianlah suara beradu tangan mereka itu. Siang Kuan San Siu terpental lima tombak tubuhnya jatuh ke tanah. Chiaubin Siu Su sebaliknya hanya terpental dua tombak lebih dan ia terhuyung-huyung untuk terus berdiri tegak. Hong Ho Pehe menjerit kaget, segera ia melompat lari kepada pemuda itu. Ia melihat si anak muda memejamkan kedua matanya dan bibirnya nampak pucat, dari mulutnya keluar darah hidup. Ia berduka sekali, pemuda itu terluka karena mau menolong padanya. Tanpa terasa ia merangkul anak muda itu dan menangis sedih. Sedang si nona menangis, tiba-tiba ia mendengar suara nyaring dari Sian Hui Sim. Titik dua tu loo Chiang Pue, jangan. Janganlah kau menurunkan tangan jahat sewaktu orang tak. Prahe'e terkejut. Ia berhenti menangis dan mengangkat kepalanya. Maka ia melihat nona Sian sedang berdiri di depan Chiaubin Siu Su. Kedua tangannya dibentangkan lebar-lebar untuk menghadang jago tua itu. Wajah Chiaubin Siu Su berwarna kebiru-biruan. Itulah bukti dari kemarahan atau ia menahankan rasa nyeri. Ia pun rupanya terluka tak keringan sebelah tangannya dipakai menekan dadanya, dan tubuhnya berdiri limbong sebaliknya matanya mengawasi dengan bengis kepada nona Sian. Sungguhkah kau ingin berontak? Tanyanya keras. Di hadapan kita ini adalah dua orang musuh besar kita. Bukan kau lekas-lekas turun tangan membinasakan mereka, kau justru menghalang-halangi aku. Apa artinya ini? Berkata demikian, ia bernapas memburu suatu tanda bahwa pernapasannya tak lurus. Atau mungkin ia sudah kehabisan tenaganya. Hui Sim mundur dua tindak, namun ia masih mengatakan, jikalau kau ingin merampas jiwa orang, kau harus menanti sampai ia sudah sadar. Kau hendak turun tangan secara pengecut begini, adakah perbuatanmu itu perbuatan seorang laki-laki sejati? Tiaw bin Syusu tertawa dingin. Kau anak masih berbau deringo, apakah yang mengerti tentang seorang laki-laki sejati? Katanya, satu laki-laki sejati adalah dia yang dalam saat mengambil keputusan dapat tegas. Ia harus berhati baja dan bertangan besi. Bila sebaliknya, namun kau menganggap dirimu laki-laki sejati, maka akhirnya, sampai kepalamu pindah dari batang lehermu, kau masih belum tahu bagaimana kerumatinya kau itu. Jikalau kau menginginkan seorang suami, pulanglah kau dan carilah dia di antara orang-orang partai kita sendiri. Muka Hui Sim menjadi merah. Minggir teriaknya sambil menyampok. Hilang sudah sabarnya sehingga ia berani melawan tangan kanan ayahnya itu, orang yang tadinya ia hormati dan segani. Tepat hajaran itu sehingga Tiaw bin Syusu, yang tidak menyangka, roboh terguling. Dia memang sedang terluka. Praheye melihat keadaannya yang baik itu, ia lompat bangun sambil berseru, pedangnya digerakan, diayunkan ke arah Tiaw bin Syusu, orang yang ia sangat benci. Tiaw bin Syusu sedang rebah, belum sempat ia bergerak bangun ketika tabasan tiba, untuk membela diri, ia menangkis dengan tangannya. Maka kutunglah sebelah tangannya itu sehingga rasa nyerinya menusuk ulu hatinya. Lenganya itu lengan besi namun besi itu tak dapat menentang Kim Leong Kiam yang tajam luar biasa. Nyeri, kaget dan marah bergabung menjadi satu dalam hati Tiaw bin Syusu, di lain pihak, ia pun takut sebab ia tahu bahwa ia sedang tak berdaya. Maka itu dengan marah ia memaki, anak yang tidak berguna, lain kali aku rampas jiwamu. Bila aku tidak mampu, aku bersumpah tak mau menjadi manusia. Setelah berkata demikian, dengan berjingkat-jingkat ia lari kabur. Hong Ho Peheye tertolak mundur dua tindak walaupun ia berhasil mengutungkan tangan besi orang, itulah disebabkan tangkisan hebat dari jago Tian Leong Pang itu. Ia marah dimaki anak yang tak berguna, ia pun penasaran bahwa orang tak terbunuh mati. Kemana kah kau mau kabur teriaknya sambil lompat mengejar? Tahan, kak. Sian Hui Sim menjegah. Aku mau api tanya Peheye heran, agak menerongkol. Ia sudah terluka parah, aku minta kakak membiarkan ia pergi, kata nonasian. Praheye sedang panas hati, tiba-tiba amarahnya meluap-luap. Segera dengan pedangnya ia menuding hidung Hui Sim. Belum lagi aku hancurkan tubuh ayahmu menjadi berlaksa potong, sekarang kah sudah berani memintakan ampun untuk lain orang tegurnya bengis. Hui Sim tercengang. Ia jadi sangat bersusah hati. Harap sabar, kak, pintanya. Sebenarnya adikmu ini memikirkan untuk meminta kakak menghapus permusuhan di antara kau dan ayahku. Namun aku kira kakak tidak suka menerima baik permintaanku itu, sebab itu aku ingin minta kakak berpikir jauh dan berlaku murah, agar kakak janganlah memasukkan ayahku lebih jauh. Dalam hal ini, adikmu bersedia menggantikan ayahku menerima hukuman kakak. Kau tunggulah sehingga kita sudah berhasil mencari peksyau hiap. Aku ingin mengambil selamat berpisah daripadanya, setelah itu dihadapan kakak, aku akan menghabiskan nyawaku, atau terserah kepada kakak untuk membunuhnya, baik batang leherku ditabas atau bagaimana. Tak dapat lagi nonasian melanjutkan kata-katanya, seduh sedannya membuat kata-katanya tersumbat. Ternyata ia salah berkata-kata ia bermaksud baik, sambil menyebut peksyau hiap, pekong. Tapi ini justru membuat pehe menjadi marah pula. Fuk dia meludahi. Oh rasip tak tahu malu. Apakah kau kira dengan perbuatanmu ini kau mendapat nama sebagai anak berbakti? Apakah kau kira kata-kata ini akan menggerakan dan mengharukan hati nonamu? Tidak. Nah, kau gunakanlah pedangmu, mari kita bertempur. Ingin aku membuat kau puas. Sejak kecil, Hui Sim biasa dimanjakan. Lagi pula, ia biasa memerintahkan orang, tetapi tidak pernah diperintah. Namun di samping itu, ia berhati baik, maka juga ia dapat berpikir. Demikianlah sekali ini, untuk ayahnya, sedapat-dapatnya ia ingin menyelamatkannya dari kebinasaan, dapat ia berlaku sabar luar biasa. Ia merasa terhina atas sikap nona Hongho tetapi ia dapat bersabar. Begitulah, dicaci dan ditegur, diancam dengan ujung pedang, ia dam saja. Ia pun tak mau menyambut tantangan itu. Prahe-e memperdengarkan suara jemunya. Jikalau kau tidak mau bersiap-siap dengan pedangmu, janganlahkah sesalkan aku tak mengenal kasihan. Sewaktu menghadapi kesulitan itu tiba-tiba Hui Sim teringat nona itu pun sedang mencari pekong. Kak, katanya, mengalihkan persoalan, bukankah kakak ingin mencari pek siu fiap? Kalau sekarang kita bertempur dan bila kita sedang berkuat hian ki siu yusu menggunakan akal bulusnya, bagaimana? Ia dapat menggunakan perangkap. Kalau sampah terjadi demikian, apakah kita tak akan menyesal? Bagi adikmu ini, mati pun tak. Desayangkan lagi. Dalam segala hal, kakak terhadap diriku, akan tetapi bagaimana dengan pek siu hiap? Prahe-e terkejut mendengar kata-kata nona itu. Baiklah serunya kemudian. Untuk beberapa hari ingin aku memberi ampun pada jiwamu. Berkata demikian, nona ini mau segera pergi atau tiba-tiba ia mendengar keluhan siang keansansiu di belakangnya, sehingga ia teringat pada si anak muda yang gagah yang sudah menolongnya. Cepat ia lari kepada anak muda itu. Kak, seru Hui Sim, izinkanlah aku pergi lebih dulu. Kita nanti jumpa di depan sana. Tanpa menanti jawaban. Hui Sim membawa pedangnya mengangkat kaki, terus pergi. Saat itu siang keansansiu dapat duduk bersilah. Rasanya rita di, ketika ia bergerak bangun, membuatnya mengeluh kesakitan. Sekarang ia duduk diam, hanya matanya mengeluarkan air mata, suatu tanda bahwa ia sangat menderita dan berduka atas kekalahannya itu. Tak tega hak tipek, Hei Hei menyaksikan keadaan orang itu. Ia merasa sangat terharu. Bagaimana kau rasakan? Suheng tanyanya. Kau merasa banyak baik kan? Anak muda itu memaksakan dirinya bersenyum sehingga ia menyeringai. Segala luka di kulit, tidak ada artinya sahuknya membesarkan hati. Pra Hei Hei terdiam, ia mengawasi. Ia percaya si anak muda mendustainya. Siang Kuan San Siu terdiam sekian lama, baru ia berkata, mungkin Pak Sutae sedang terancam bahaya, baiklah sumuai segera pergi mencarinya untuk membantu. Pra Hei Hei semakin tertarik oleh anak muda ini. Karenanya ia pun merasa menyesal bahwa ia sudah menuruti suara hatinya mau berlomba mendapatkan pekong, yang pun direbuti oleh beberapa nona lainnya. Bukankah, andai kata ia berhasil menarik dengan pekong, hati si anak muda akan terbagi empat? Hanya, soal itu sudah berjalan lama, hatinya menjadi tidak enak. Bagaimanakah kelak? Karena berduka, nona ini mengeluarkan air mata. Suheng, kau berdiam seorang diri di sini, bagaimana aku dapat meninggalkanmu? katanya perlahan. Bagaimana hatiku dapat tenang? Mendengar itu, Sansyu tertawa. Mendengar saja kata-katamu ini, sumuai, hatiku sudah puas. Katanya gembira. Sumuai, pergilah kau berangkat lebih dulu, setelah beristirahat lagi sebentar, aku akan menyusulmu. PSKH e terharu pula, air matanya keluar lagi. Namun, tak lama, ia menggertak gigi dan berkata, baiklah, Suheng, adikmu akan berangkat lebih dulu dan segera ia pergi dengan cepat, sebab perlu ia menyusul Hwi Sim. Silahkan, sumuai, kata Sansyu, yang melambaikan tangannya. Dengan hati berat, nona Honghu meninggalkan kakak seperguruannya itu. Sementara itu kita ingin melihat pulapet. Kong yang berlalu dengan hati kesal. Ia merasa sangat terganggu oleh nona-nona itu yang tidak bersatu hati. Ia masgul dan menyesal, sehingga ia berpikir lebih baik mati untuk membalas budi mereka. Demikianlah sesudah berlari-lari cepat sekian lama, anak muda kita sudah tiba di tepi Taikan, sungai besar, pada sebelah barat. Di situ terdapat pohon-pohon yang liar. Sedang ia berdiam mengawasi tepi sungai, tiba-tiba telinganya menangkap suara orang yang serak, yang ia rasa mengenalnya, Eh, manusia buruk sebagai iblis, ada urusan besar bagaimanakah maka kau menggangguku sehingga aku sedang enak-enak. Suara itu datang dari gerombolan pohon gelaga yang tinggi dan lebat, namun tak tampak orangnya yang berbicara. Lagi pula, terpisahnya dari perkong sekira sepuluh tombak. Sebab itu, si anak muda mau mencarinya. Terdengar pula satu suara lainnya, juga ia kenal. Kata suara ini. Pendeta tua, bukankah aku berpesan, kalau ada orang datang, kau harus diberitahukan, supaya kau dibangunkan. Sekarang ada orang datang ke sini, hanya tinggal sepuluh tombak lagi. Perkong heran. Bukankah ia yang dimaksudkan iu? Segera terdengar suara orang yang pertama tadi, Oh, begitu? Nah, lekaslah kau tangkap bocah itu dan bawa ia ke sini, nanti aku ajar adat padanya. Perkong terkejut. Ia menerkap pada orang Tian Liong Pang. Maka untuk mendahulunya ia melompat pesat ke arah suara orang berbicara tadi. Sehingga ia melihat sebuah perahu kecil di permukaan air. Cuon kecil kamu sudah datang ia pun berseru. Terus ia lari ke arah perahu itu. Koma tiba-tiba dari sampingnya, Perkong mendengar angin menyambar keras. Telinganya jaga mendengar bentakannya, Eh, kau mau mencari ajalmu. Serangan datang di saat kaki Perkong menjejakan perahu, maka cekatan sekali ia lompat menyelamatkan dirinya. Serangan lewat di bawah kakinya, sehingga pohon gelaga tersampok rebah. Sungguh berbahaya. Justeru itu terdengarlah suara terkejut yang dikenal, Oh Pek Syao Hiap. Perkong mengawasi dengan tajam. Ia tidak kenal orang itu, yang usianya sudah lebih, tubuhnya jangkung dan besar, mukanya buruk nampaknya, sehingga tak enak dipandang. Hanya aneh, suara orang ini adalah suara yang dikenal. Dari dalam perahu segera terdengar suara kelawah yang disusui dengan kata-kata ini, Eh, manusia buruk, kau dengarlah. Mengapa kau mudah saja menghajar orang? Coba bila dia bukanlah bocah bertubuh sangat ringan dan lincah, bagaimana kah akhirnya? Bukankah ia akan tercebur ke dalam sungai sehingga ia akan menjadi makanan buaya? Perkong tidak puas. Ia merasakan diperolok-olokan sejenak. Maka ia bertanya, kah gerangan yang sudah berani mencaci orang? Mari, kau keluarlah. Si orang tua bermuka buruk menggoyang-goyangkan tangannya, kemudian ia berkata kepada orang dalam perahu itu, Hang Chiampuwe. Orang itu adalah Pak Siaw Hiap yang aku sering ceritakan. Berkata demikian ia menoleh ke dalam perahu, hingga ia menjadi heran sekali. Ia tidak melihat siapapun, sehingga ia berkata, Ah aneh! Inilah yang dikatakan bertamu naga sakti, tampak kepalanya, tidak ekornya. Eh kemana gerangan Bapak Hang Hwe Siaw sudah pergi? Perkong terperanjat mendengar disebut nama Hang Hwe Siaw, si pendeta angin-anginan, si pendeta yang orang katakan tidak sehat pikirannya. Itulah orang yang ia pernah dengar di puncak Biek Hie Hong. Akhirnya ia tertawa sendirinya. Bila dia benar orang tua itu, sudahlah tak usah kau mencarinya katanya. Sebenarnya lo oti yang sendiri siapakah? Orang bermuka buruk itu tertawa. Aku si orang tua pernah berhutang budi sebab sudah diiolongka Siaw Hiap, katanya. Hanya Siaw Hiap belum pernah melihat wajahku yang sebenarnya. Perkong terkejut. Ia lalu tertengat sesuatu. Jadi lo oti yang adalah Tia Tan Kong Kek katanya. Si buruk itu tertawa terbahak-bahak. Silahkan masuk, Siaw Hiap, mari kita duduk di dalam ia mengundang. Setelah mereka duduk, ia menambahkannya perau curian Hang Hwe Siaw yang ia sengaja bawa ke sini, rupanya istimewa untuk menyambut kau, Siaw Hiap. Hanya ia aneh. Justeru ia pergi pula. Siaw Hiap aku mempunyai arak, mari kita minum sampai puas. Selama orang berkata-kata, Pekong terdiam saja. Hanya matanya melihat kesana-sini, sehingga ia melihat di bawah buli-buli Hang Hwe Siaw terdapat sehelai kertas. Ia menghampiri dan menjemputnya, maka ia melihat surat yang tertulis dengan arang. Inilah pesanku. Di mana dapat, ampunilah seseorang. Sekali-kali, janganlah sebarangan membunuh supaya tak usah terkutuk Tian. Tian ialah Tuhan yang maha kuasa. Dalam hati Pekong terkejut sekali. Heran, mengapa Hang Hwe Siaw mengetahui aku akan tiba di sini? Tanyanya dalam hati. Dan mengapa ia meninggalkan nasihatnya ini? Mau atau tidak, anak muda ini menjadi berpikir. Pengalamannya sungguh hebat, tawar, banyak ragamnya. Dendam dan asmara sangat memusinkannya. Setiap wanita mencintainya, setiap nona sudah berbuat baik untuknya. Dan nona-nona itu terdiri dari berbagai kalangan, lurus dan sesat, lemah dan gagah. Akhir-akhir ini, ada nona-nona yang selalu mengelilinginya sehingga ia menjadi berduka, penasaran, tawar hati dan titik nekat. Bagaimanakah ia tak putus asa? Satu kali, pernah ia ingin mengambil keputusan melakukan pembunuh-pembunuhan yang hebat. Namun kini, munculah surat Hang Hwe Esho itu. Mau atau tidak, ia berpikir jauh, ia harus mengasah otaknya. Tia Tan Kong Kek menyaksikan orang berdiri terpaku dan wajahnya nampak suram, lah mengawasi wajah pemuda itu, ia heran. Katanya, sungguh aneh. Cheng Hong Seng Nia pun memerintahkan aku pergi ke selatan untuk mencari In Socheng, guna memberitahukan nona itu bahwa siapa yang dapat diberi ampun, dia harus diampuni. Rupa-rupanya, Seng Nia sudah berpikir bahwa terhadap Tian Leong Pang kita tak boleh berlaku bengis, agar kita tak terlalu banyak melakukan pembunuhan. Pekong tertegun, namun ia mendengar maka itu ia dapat menangkap arti kata-kata orang, sehingga ia berpikir bahwa kata-kata itu, bukan tidak beralasan. Akan tetapi, bila mana ia teringat kejahatan dan kekejaman Tong Tian Tok Leong dan orang-orang yang bagaikan tidak mengenal Tuhan, hatinya panas bukan main. Bukankah hidup mereka terlalu enak? Mereka tidak dihukum berat sedangkan mereka jahat sekali. Mengapakah para Ciam Puei berpikir untuk mengampuni mereka? Tidakkah dunia nanti penuh dengan segala orang jahat? Tiat Tan Kong Kek mengerti orang sedang berpikir keras. Siaw Hiap, katanya sambil tertawa, nadanya sabar, aku si tua mengharapkankah sukalah melegakan hatimu. Bukankah ada petpatah yang berbunyi, kalau perahu tiba di jembatan maka perahu itu harus diluruskan arahnya. Demikianlah dalam hal kita menghadapi orang jahat. Memang benar sewaktu menghadapi mereka itu, perlu kita memikirkan dia harus dibinasakan atau tidak. Siaw Hiap, izinkanlah aku bertanya kepadamu, nona ini keluar dari rumah perguruannya untuk mencarimu. Apakah Siaw Hiap pernah bertemu dengannya atau tidak? Wajah Pekong menjadi merah padam. Ia malu sendirinya. Maka ia mempertetapkan hatinya. Ya, aku sudah bertemu dengannya, sahutnya. Kini nona itu bersama dua nona lainnya sedang menuju ke Telaga Siaw, atau mungkin mereka sudah berada di tempat Ciu Heng Sutai. Jika Loh O Tiang mau mencarinya, baik Loh O Tiang tanyakan dulu ke biara Ciu Ciu Siae. Andai kata dia tak ada di sana, mungkin Loh O Tiang akan memperoleh keterangan terlebih jauh. Loh O Tiang, aku pun ingin menanyakan padamu, Loh O Tiang datang dari tempat Seng Niee. Tahukah Loh O Tiang keadaan nona Siaw Chow Kun, muridnya yang baru itu? Tia Tan Kongkek berpikir sejenak sebelum ia menjawab, sekarang ini nona itu tidak kurang suatu apa. Seng Niee sudah membersihkan tubuhnya dengari ilmu munitai Seng Bu Siang Sien Keng dan sudah menetapkan juga selewatnya satu tahun akan mengizinkan muridnya itu turun gunung mencari pengalaman. Akhir-akhir ini, penemuan waktu itu diundurkan sebabnya ialah secara kebetulan sekali, Seng Niee mendapatkan sepohon soat som, atau ginseng salju yang berusia delapan atau sembilan ratus tahun, maka jua ia memelukan waktu singkat untuk membuat semacam obat memperkuat tubuh, guna membantu nona itu. Aku kira sekarang sudah saatnya nona itu turun gunung. Pekong terperanjat berbareng girang sekali. Terperanjat bukan karena kaget namun karena kagum dan merasa girang sebab nyatanya Chow Kun maju demikian pesat, sehingga dia bagaikan berubah menjadi seorang baru. Bahankah nona itu, karena tidak diajari imusilat oleh ayahnya, menjadi seorang nona sangat lemah? Dan sekarang? Sekarang ia mungkin melebih ketangkasan In Su Ceng, atau sedikit berimbang dengan nona In itu. Bagus serunya tanpa disengaja. Sakit hati Paman Siawi itu, biarlah puterinya sendiri yang membalasnya. Sukacita pemuda ini berhenti tiba-tiba, diganti oleh rasa terkejut dan heran. Sekonyong-konyong ia mendengar suara dingin yang datang dari gili-gili. Ia mengenali baik sekali, itulah suara tertawa pihak lawan. Maka segera ia melompat maju ke arah dari mana suara tertawa itu datang. Namun ia hanya sempat melihat berlompatnya sesosok tubuh yang lari di gili-gili di mana terdapat banyak pohon yang liu. Justeru itu tiatan kongkek yang lompat ke kepala perahu, mementak bengis, eh, orang tua Shiku, kau mau lari ke mana? Dan kata-katanya itu disusul lebih jauh oleh lompatnya ke darat untuk mengejar. Pekong juga mengenali orang itu adalah Hoshu Yuchong Leong Kukun. Karena ia berkulatir tiatan kongkek akan gagal atau menempuh bencana, ia segera lari menyusul. Tanpa menoleh lagi, Hoshu Yuchong Leong lari terus ke hilir, lewat lima atau enam li, ia memelok ke arah tepi sungai di mana ada tanjakan atau bukit yang penuh dengan pohon bambu yang lebat. Pekong dapat menyusul tiatan kongkek, terus ia mau mengejar lebih jauh pada Kukun, atau kawannya memanggilnya Xiao Hiap, tahan. Dan bila si anak muda sudah menghentikan larinya, ia segera menambahkan, Xiao Hiap, tempat ini dipanggil Apcui Kang. Inilah salah satu pusat atau tempat penting dari Partai Naga Langit. Aku percaya orang Shiku itu ingin memancing kita memasuki tempat perangkapnya, maka itu, janganlah kita membiarkan diri kita diperdayakan. Pekong mengawasi tanjakan itu dan sekitarnya. Di hadapannya terbentang tanah seluas tiga bau, letaknya miring terus ke sungai. Di ujung ereng terdapat sebuah batu karang besar yang berpeta bagaikan Apcui alias moncong bebek, yang menghadapi sungai. Di bagian sungai Iiu justru terdapat belasan perahu kecil yang sedang berlabuh. Model perahu sama dengan perahu yang dicuri Hang Hui E. Siu. Setelah mengawasi itu, Pekong berpaling. Nah, Lo O Tiang sekarang bagaimanakah tanyanya? Apakah yang kita harus lakukan? Belum lagi Tia Tan Kong Kek memberi jawabnya, mereka sudah mendengar bunyi kelenengan. Bertepatan dengan itu nampaklah seekor kuda mendatangi menuju kaki bukit. Pekong segera mengenali si penunggang kuda itu. Kak kecil, apakah kau mencari aku tanya Fakras? Penunggang kuda itu adalah Napo, segera ia tiba kepada si anak muda. Cepat-cepat ia memberi isyarat supaya si anak muda jangan membuka suara, menyusul itu ia lompat turun dari kudanya, terus menyerahkan sehelai kertas. Begitu Pekong menyambuti, ia lompat ke sisi, berdiri diam saja. Pekong membaca dengan cepat. Bunyi surat itu singkat saja. Dengan hormat, aku menantikan saudara untuk menerima pengajaran. Hormatnya. Sian Hiau Win. Di pojok surat itu ada tambahan sebaris huruf halus seperti berikut. Sekarang ini Ong Pek Coan berada di tempatku, ia menantikan saudara tiba untuk menyambutnya, atau kalau tidak, ia segera akan dihukum mati. Pekong tidak menghiraukan bunyi tantangan itu. Ia hanya memikirkan soalnya Ong Pek Coan. Bukankah Pek Coan sudah dibawa Ouyam Nio dan Hotong ke Heng Chiu? Mengapa sekarang ia terjatuh pula di tangan Tianlong Pang? Karena heran, ia tanyakan Napo. Benarkah Ong Pek Coan berada di atas gunung pembawa surat itu mengangguk, namun lebih dulu ia menoleh ke kiri dan ke kanan, keempat penjuru. Bukan main herannya si anak muda. Bagaimana caranya ia tertangkap tanyanya pula. Napo menggeleng-gelengkan kepala pula. Pekong bertambah heran. Mengapa kau tidak mau bicara tanyanya? Tiba-tiba air mati si kacung berlinang-linang. Ketika ia membuka mulutnya, dua kali ia mendengarkan suaranya ah eh huhuh, sedangkan tangannya dipakai menunjuk mulutnya. Pekong kaget dan heran, ia pun terharu. Napo telah menjadi bisu. Siapa yang menganiaya tanya Pekong? Napo menangis tersengguk-sengguk, air matanya bercucuran ras. Namun tak dapat ia berbicara. Dengan kakinya ia mencoret-coret di tanah, menuliskan huruf liang. Setelah itu, dengan memutar tubuhnya, ia menunjuk ke atas bukit, terus tangannya itu digoyang-goyangkan. Itulah isyarat, supaya Pekong jangan mendaki bukit itu. Setelah itu ia melompat ke atas kudanya terus kabur pulang ke gunungnya. Pekong marah tak terhingga. Sungguh kejam manusia itu katanya sengit. Ia tahu dengan liang itu diartikan siapa. Melihat kemarahan kawan itu, Tia Tan Kongkek segera berkata, seorang Tai Tiang Hau, ia dapat mengkok dan juga dapat lurus, maka itu, kita jangan dipancing oleh akal membangkitkan kemarahan. Tai Tiang adalah laki-laki sejati. Pekong mengerti namun ia tak mau bengkok diri. Artinya ia tak mau tunduk atau menyerah. Lo Tiang, silahkanlah katanya. Lalu, tanpa menanti jawaban lagi, ia lari ke atas bukit dengan menggunakan ilmu lari meringankan tubuh. Tidak lama tibalah anak muda kita di atas bukit, yang mempunyai dataran seluas kira-kira dua bau. Dataran itu kosong, tidak ada bangunannya. Yang ada hanya pohon-pohon dan rumput. Di sisinya adalah sebuah rimba rumput. Pula tidak ada seorang pun di tempat itu. Sedang dia melihat sekelilingnya tiba-tiba, muncullah seorang dari dalam rimba di sisinya itu. Siau hiap, silahkan ikut aku kata orang itu, yang bertubuh kekar. Ia berkata sambil memberi hormat, terus ia memutar tubuhnya, kembali melangkah memasuki rimba. Pekong berani sekali, tanpa mengatakan sesuatu, ia mengikuti orang itu. Melintasi rimba, mereka jalan menurun. Dari situ segera tampak batu tadi, yang mirip mulut bebek itu. Segera Pekong melihat dirinya berada di suatu tempat seluas satu bau di mana tampak banyak orang ia melihat di tengah-tengah rombongan duduk seseorang dengan dahi lebar dan mulut monyong atau belah pipinya menonjol. Dia bermuka kurus. Alisnya sebaliknya tebal dan panjang sehingga hampir menutupi matanya. Ya, dua buah metu yang bersinar tajam. Pun mukanya penuh keriput-keriput. Dia tidak berjanggut dia adalah se-itoh su, atau rahib agama tu, yang tubuhnya tertutup dengan jubah kuning. Di sebelah kiri rahib itu berdiri Ho Siu Chong Leong Kukun, Tian Hu Chiang serta Tian Lei Moli, dan di sebelah kanannya adalah Tong Tian Tok Liyong Sian Hiao Win dengan Im Yang To Jin. Di belakang mereka nampak Chiong Tian Awu Cha serta belasan orang lainnya, tua dan muda berbeda usia. Di sebelah si To Su berjubah kuning masih ada satu rombongan lainnya mereka ini berada di sebelah kiri. Di tengah-tengah duduk bersilah dua orang Niyakou atau Bix Hun Tua. Si gemuk itu mempunyai wajah ramah manis karena ia selalu tersenyum, hanya mulutnya yang petot membuatnya tak sedap dipandang, apalagi jika ia sedang tersenyum itu. Ia bermuka dada segar, kulitnya putih sudah mulai keriput-keriput. Si kurus mempunyai sepasang alis buntung, yang disebut alis setan menggantung diri, hidungnya mancung bagai menjulang ke langit, sedangkan mulutnya agak petot. Keseluruhan wajahnya nampak sebagai seorang sedang menangis. Di belakang kedua Bix Huni itu tampak berdiri Yedko Aisem Yau serta belasan orang lainnya, yang semuanya tak dikenal si anak. Begitu ia melihat semua orang itu, mengerutlah pokong bahwa ia sedang menghadapi ancaman bahaya. Tidak saja mereka adalah pihak lawan, juga jumlahnya tak sedikit. Namun demikian, ia sudah datang, ia tidak takut. Dengan langkah gagah, ia menghampiri rombongan atau kelompok Sian Hiawin itu. Tiba-tiba Bix Huni gemuk tertawanya Ring Din B. Lihatlah bocah itu. Lihat bagaimana tampaknya dan sikapnya amat gagah. Coba ia tidak bermusuhan dengan kalian, Pin Ye ingin sekali mengambilnya sebagai muridku. Loa Khoai itu berani siluman tua dan si pendeta perempuan yang membahasakan dirinya Pin Ye si pendeta melarat menggunakan sebagai sebutan kepada Leng Nyesu gurunya Sian Hiawin. Si Bix Huni kurus kering juga turut bicara dengan menunjukkan muka sedihnya serta memperdengarkan suara serak. Ia berkata kepada Sian Hiawin Sian Elo Ojiye orang sudah tiba. Mengapa kau tidak mau lekas-lekas mengajar kami kenal kepadanya? Mustahilkah kau mau menanti sampai tutup peti sudah dibuka di pentang? Dengan seenaknya saja ia memanggil ketua Tian Liyong Pang sebagai Elo Ojiye si anak tua bangka. Tong Tian Tok yang menyembah kepada wanita itu sikapnya sangat menghormat. Katanya segera. Bo Ampue itu berarti aku yang bertingkat muda. Setel menjawab si Big Huni Sian Hiawen terus maju beberapa langkah lalu Pek Siaw Hiap tunggu dulu Lohu ajar kenal kau kepada tiga orang gagah perkasa dari zaman kita ini setelah barulah kita bereskan soal budi dan penasaran di antara kita berdua Pek Kong sudah mengambil keputusan maka juga ia bersikap tegas Segala sesuatu terserah kepadamu Chuan jawabnya gagah Tong Tian Tok Liyong miringkan tubuhnya terus ia menunjuk pada si To Su berjubah kuning itulah Leng Niesu guruku ia memperkenalkan guruku sudah terkenal di seluruh negeri ilmu siatnya lihai pengetahuan agamanya pun luas sekali melebih orang lain maka itu tak perlulah aku bicara banyak-banyak Pek Kong sudah menduga orang itu Leng Niesu dengan suara DM ia pun membuang mukanya terhadap rahib itu Sian Hiawin berkata pula serta tangannya pun menunjuk dan ini kedua loo Chiam Pue adalah Tai Chia 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 Berbicara dengan alasan kuat, bukan saja Lo Ohu tidak akan menarik panjang semua urusan yang kusebutkan itu, bahkan Lo Ohu pun akan mengantarkan pulang orang yang Tuan minta itu. Jikalau tidak, hahaha maka terpaksa Lo Ohu minta supaya Tuan tinggalkan kepala Tuan di sini. Pekong tertawa dingin terhadap suara sombong tuan rumah itu. Sungguh, Pangcu dari Tian Leong Pang bukan semelarang orang katanya tawar. Akan tetapi Tuan, sekarang ini, biarpun kau bicara sampai lidahmu terbalik, tidak akankah sanggup menyangkal halnya kau tidak berdosa? Sekarang aku ingin tanyakan dulu. Tempo hari, Teksie Semtai Sugie bersama Kian Kun Kian Hong Hu Ing Leong suami istri, serta yang terakhir ini, Pek Hang Tu Siao Seng Hou dan lainnya, jiwa mereka benar atau tidak, sudah terbinasa di tanganmu. Tong Tian Tok Lior tertegun, namun Lekasia tertawa. Apakah Tuan mau mewakili lain orang menuntut keadilan katanya dengan sombong, nadanya menghina? Lo Ahu sangat kagum akan semangat keberanianmu ini. Tiba-tiba ia memperlihatkan Roman sungguh-sungguh, sehingga nampaknya bengis, dan berkata terus terang, Oh Ahu juga ingin meminta dari mu jiwa dua orang. Pek Kong menatapi dengan tajam, ia pun melirik pada semua orang di depannya itu. Ia melihat dengan nyata semua menunjukkan Roman muka penuh kemuakan serta meti mereka itu bersinar dengan bengis. Namun ia tidak takut sedikit juga. Sebaliknya, ia berkata dengan keras, segala pengkhianat, segala penjahat, setiap orang berhak membinasakannya. Karena itu buat apa kau banyak bicara lagi? Nah, silahkan Tuan tunjukkan kehendak Tuan. Bibir Tong Tianto Kliong, si naga berbisa menembusi langit, sudah bergerak, namun belum sempat ia berkata-kata, ia sudah dicela oleh Leng Niesu, yang tertawa nyaring. Guru itu berbangkit dan kamu. Justeru ingin mengetahui beratmu sebenarnya berapa katikah? Dengan berat berapa katikah, secara menghina si rahib maksudkan kepandayan si anak muda. Eh, eh, laoko ai, tunggu dulu selasih biksuni kurus yang disebut syauhut, Buddha tertawa. Ia selalu menyebut orang laoko ai, siluman tua. Kita sekarang berkumpul di sini dalam satu rombongan besar, sebaliknya sian elojie. Ia mengundang seorang bocah seorang diri untuk membereskan urusannya. Sebenarnya, tindakannya itu tidak sesuai. Sebab itu, loako ai, bila kau turun tangan, apakah kau tidak akan ditertawakan orang sehingga orang copot giginya? Menurut aku, urusan ini harus diselesaikan oleh anak-anak yang tingkatnya lebih muda, dengan demikian barulah tepat. Sian elojie berarti sian si anak tua, dan itu dimaksudkan sian hiauwin. Wajah leng ini esu menjadi pucat biru dan merah padam, ia melotot terhadap perkong, namun setelah itu, ia tertawa terhadap si biksuni gemuk dan berkata. Sehingga pintoar menjadi tolol. Chiawhut berkala dari hal yang benar. Maka terus ia berpaling kepada Tong Tian Tokliong, muridnya untuk berkata, Baiklah, mengenai urusan ini kau bebas membereskannya sendiri. Hanya ingat, jangan kau membuat orang hilang muka. Perkong memikirkan sikap leng ini esu yang agak aneh. Terang guru sudah memberikan peringatan keras pada muridnya. Kecuali Tong Tian Tokliong sendiri serta Leng LNISU, Chiawhut dan Kusin, juga Tian Lei Moli, dengan siapa ia belum pernah bertempur, semua orang lainnya ia tak begitu perhatikannya. Apa maksudnya peringatan itu bukankah akan terjadi, andai kata Tong Tian Tokliong terdesak, dia akan berkelahimen keroyok? Itulah tak baik. Kalau ia gagal, tentu takkan ada orang lagi yang akan menindas serombongan ini. Namun ia tetap tidak takut. Maka ia tertawa dan berkata dengan lantang, Orang-orang dari pihak mutuan, tak ada halangan umuk mereka maju dengan serentak. Dengan demikian tak usahlah aku melayani mereka satu demi satu. Suara hebat anak muda ini mendatangkan kesukaran bagi Tong Tian Tokliong, Memang ia sedang berpikir keras bagaimana ia harus menghadapi lawan. Ia ingin mengepung, tetapi ia ragu-ragu, ia khawatir nanti ditertawakan orang banyak. Apabila ia melawan sendiri saja, ia khawatir dialah bukan lawannya belum tentu ia akan menang. Namun dialah seorang Kang O'ulung. Segera dia mendapatkan akal maka dia berkata dengan sombong. Janganlah kau banyak tingkai lihat pangcumu membereskan. Sambil berkata demikian, Sian Htawiya bertindak maju selangkah demi selangkah perlahan-lahan. Pangcu tahan demikian terdengar satu teriakan kuat ketika ketua ini bertindak dengan ayal-ayalan. Menyusul suara itu, dan dua orang tampak melompat maju. Tong Tian Tokliong berpaling dengan cepat. Ia segera mengenali dua orang itu ialah Mopakliangpa, dua jago padang pasir utara, yang diundangnya terakhir ini. Dalam hati, ia girang sekali, akan tetapi di mulut umum, ia berlagak pailon. Demikianlah ia sengaja menanyakan, Cuan Tuan, bagaimana pengajaran kalian? Dari dua orang jago padang pasir itu, orang yang tubuhnya lebih pendek dengan gagah menjawab, Tubuh pangcu berharga ribuan tel lemas, untuk apa pangcu turun tangan sendiri? Baiklah pangcu menyerahkan diri kepada kami berdua saudara. Sinaga berbisa tertawa. Walaupun aku menjadi pangcu namun dalam menghadapi suatu urusan tak berani aku lepas tangan untuk hidup menganggur saja demikianlah katanya, Saudara berdua baru datang dari tempat yang jauh dan masih letih sekali, Karena itu lebih baik biarkanlah aku sendiri yang turun tangan. Pembicaraannya itu kedengarannya tepat sekali, namun sewaktu mendengarnya, Pekong mengeluarkan suara dari hidung. Mepak liang pa mendengar suara dingin si anak muda, Lalu orang yang tubuhnya lebih tinggi tertawa dan berkata, Janganlah sian pangcu merendahkan diri dan malu-malu. Kami dihargai pangcu, kami berbahagia sekali. Sudah selayaknya kami berbuat sesuatu untuk pa. Sampai ayah situ, Pong Tianto Kliong memberi hormat pada kedua tamunya itu. Jikalau demikian kata saudara berdua baiklah, Aku menurut perintah dan segera. Ia mengundurkan diri. Selekasnya ketua partai naga langit mundur, Mopak liang palantes menggantikan maju menghampiri Pekong sampai di hadapan si anak muda. Jagoy yang pendek gemuk, melotot terhadap Pekong sambil membentak, Kau, bocah dengarlah. Kami berdua berasal dari padang pasir utara, Kami datang dari jauhnya ribuan li di mana kami biasa hidup tanpa lawan. Hanyalah kami harus jelaskan, Jikalau kami bertempur, kami selalu berdua, Maka itu kau baik. Mendengar suara serta menyaksikan tingkah sombong orang, Pekong tertawa serta berkata dalam hati. Dua orang ini sudah makan habis sidangan orang serta minuman araknya. Mereka rela mengamarkan jiwa mereka sendiri, Sungguh tepat apa yang dikatakan, Burung itu mati karena makanan. Mereka tolol benar, Dan harus. Segera anak muda kita berpikir. Ia harus menurunkan tangan berat atau jangan. Akan tetapi kedua jago padang pasir itu tidak beri ketika orang mengasah otak. Mereka nenghunus golok mereka yang panjang dan melomoat maju berdiri sejajar, Terus yang gemuk mengejek. Bocah, kau sedang pikirkan apa bukannya kau cepat-cepat menghunus senjatamu untuk menerima ajalmu. Pekong menatapi orang, dan tertawa manis. Tuan-tuan, aku akan melayani kalian dengan sepasang tanganku yang kosong katanya dengan sabar. Aku percaya bahwa tuan-tuan mengenal diri dan akan mundur karenanya. Banyak hadirin lainnya percaya bahwa perkataan anak muda itu bukanlah kata-kata sombong, Namun tidak demikianlah tanggapanmu pak liang pak, Mereka ini menjadi tak senang hatinya menjadi panas sekali. Segera mereka memasukkan goloknya ke dalam sarung masing-masmuk dan si pendek berkata, Kami tidak mau menang di atas angin. Nah, awaslah. Bertepatan dengan teriakan itu, mape kali yang pak menyerang dengan serentak. Sebab si pendek itu, kata-katanya sama seperti kata-kata si gemuk. Dan si gemuk segera turun tangan mengikuti kawannya itu. Sekejap perkong mendapat satu pikir orang rupanya agak tolol karena jujurnya. Karena mereka itu bukan musuh, ia berpikir untuk tidak mencelakainya, Agar mereka tak sampai kalah dan mendapat malu. Begitu diserang, ia berkelit dengan satu gerakan dari coa yeu, Ular bermain main, atau ular menggeleser. Dua orang jago dari utara menyerang dari kiri dan kanan dengan sasaran bagai menghilangkan diri, Tinju mereka beradu satu dengan lain tanpa mereka sempat menarik pulang. Hebat serangan itu, nyaring suara bentrokan tangan mereka berdua. Justeru itu, mereka sama-sama tertolak mundur sendirinya. Perkong berdiri di samping mereka ia terawa sendirinya. Muka kedua jago padar ke pasir itu menjadi merah sekali. Mereka malu sendirinya. Bukan mereka mundur terayur seperti diharapkan Perkong, Justeru mereka menjadi marah, sambil berseru, mereka menyerang pula, Hanya kali ini mereka berlaku keras, namun mat mereka terbuka. Kembali Perkong berkelit. Sekali ini kedua lawan tidak lagi saling hajar-menghajar. Sewaktu mereka mendapatkan serangan itu gagal pula, Segera mereka mengulanginya. Mereka mendesak dan menyerbu. Melayani dua orang yang bersikap keras itu, Perkong tersandar pada gerakan yang lincah. Ia bergerak bagai kupu-kupu di antara bunga-bunga, Tak mau ia memberi ketika tubuhnya tersentuh. Sebaliknya ia juga tidak mau lantas turun tangan menghajar kedua lawannya itu. Semua lawan yang lihai mengagumi gerak-gerik si anak muda. Mereka menganggap caranya bersilat luar biasa. Hanya mereka, yang kepandainya kepalang tanggung mengira bila mereka yang maju, Mudah saja mereka merobohkan pemuda itu. Sekejap saja Perkong telah membuat kedua lawannya itu menjadi letih, Sehingga mereka bernapas senen kemis. Baru sampai waktu ini, karena orang bandel sekali, Ia menggunakan kesempatannya. Ia menggunakan jurus tai pengtian Cie, Garuda mementang sayap, Maka kedua tangannya terbentang bagai kilat cepatnya, Atas mana mepak liangpa terpental roboh sejauh setombak lebih. Setelah merangkak bangun, Kedua jago pendek dan gemuk dari padang pasir urara itu membersihkan pakaian mereka. Terus mereka berkata dengan wajah memerah, Kami kalah namun kami puas, kami tak keluk. Di wilayah Tionggoan ini tiada lagi tempat bagi kami, Maka marilah kita angkat kaki. Mereka segera bertindak pergi untuk pulang ke kampung halaman mereka. Tahan seru Tong Tianto Kliong, Yang melompat pesat kepada kedua orang itu, Tangan siapa segera ia tarik, Untuk mendekati kuping mereka, Serta berbisik atas nama kedua jago itu nampak menghela nafas, Terus mereka batal pergi, Sebaliknya mereka ikut tuan rumah kembali ke dalam rombongannya. Ketika kedua orang itu menarik diri, Dari belakang ku ciaw jeliannya kedua biksuni menangis dan tertawa, Muncul empat orang yang maju sambil berlari-lari menghampiri anak muda kita. Pekong mengawasi lawan. Ia dapat melihat keempat orang itu berseragam hitam dan memakai celana merah, Dan danannya sing set dan masing-masing senjatanya ialah ku ye tau tu, Golok berkepala setan-setanan, Usianya rata-rata sudah di atas 60 tahun. Matanya semua bersinar tajam, Pertanda dari sempurnanya tenaga dalam mereka. Ia ingat kepada Tong Teng San suku ye, Empat setan dari gunung Tong Teng San, Yang tadi diperkenalkan kepadanya. Dengan segera ia menyambut mereka itu sambil memberi hormat dan berkata, Looti yang berempat tidak bermusuhan dengan aku yang muda, Mengapa kalian membantu seorang jahat mengganas? Setan yang menjadi pemimpin tertawa dingin. Dengan sombong ia menjawab, Tuan-i baik tuan jangan banyak bicara lagi, Karena tak ada gunanya. Kami bersaudara memang ingin menanam bibit permusuhan baru. Terus ia mengibaskan goloknya dan tiga orang kawannya memecah diri keempat penjuru. Setelah itu berbareng mereka maju membacok, Menikam dan menabas, Menurut kehendaknya masing-masing. Ini tidak diduga Pek Kong yang bermaksud baik. Terpaksa ia berkelit dengan menjejakan kaki di tanah lompat mengapungkan diri, Membuat semua golok tak mengenai sasarannya. Sesudah itu, ketika tubuhnya turun pula, Ia membungkuk terus membalas menyerang dengan kedua tangan yang dipukulkan keempat penjuru. Lompat mengapungkan diri adalah tipu silat Kyu Siawetho, Jengjang Tunggal Ter. In Chie Liang Hong. Menggerakkan sayap menyampok angin, Yang terakhir ini adalah tipu silat serupa Garuda mementang sayap tadi. Kesudahannya hebat sekali. Diluar dugaan. Keempat jago tua itu, tak sempat menangkis atau berkelit, Mereka terpukul sehingga semuanya terpental dua tombak jauhnya terguling-guling, Kepala mereka bengkak dan babak belur. Menyaksikan kesudahan pertempuran yang sekejap itu, Kecuali si Rabib dan kedua Bix Huni, Musuh yang lainnya semua tercengang, Metz mereka terbuka lebar-lebar, Mulut mereka ternganga. Sekaligus mereka kaget, heran dan kagum. Namun Perkong pun, Karena bergeraknya terlalu tergesa-gesa Serta menggunakan tenaga berlebih-lebihan, Ketika kakinya menginjak tanah, Ia merasa darahnya bergolak, Dan segera ia merasakan juga mulutnya manis. Tiba-tiba saja ia muntah darah. Leng ini Esu, Yang wajahnya berubah menjadi pucat lalu merah oleh Karena melihat si anak muda demikian mudah mengalahkan enam orang lawannya, Segera bangkit, Ingin ia mengajukan dirinya, Namun Tong Tianto Kliung sudah melompat kepadanya sambil melintangkan tangannya. Murid ini menghadang serta terus berkata, Jangan, Suhu, Tak berani muridmu membiarkan Suhu turun tangan sendiri. Suhu, Muridmu akan membereskannya. Suhu ialah panggilan terhadap seorang guru, Artinya bapak guru. Leng ini Esu tidak menjawab muridnya itu, Ia hanya memandang kepada Pek Kong. Ia melihat si anak muda berdiri terhuyung-huyung di depannya, Ia dapat menerka apa artinya itu. Lantas ia duduk pula. Tong Tianto Kliung memutar tubuh, Berjalan ke depan, Menghadapi rombongannya, Untuk berkata dengan nyaring kepada merca itu Yang membuka ikatan gentai alah orang yang mengikatnya sendiri, Demikian pun dalam urusanku siorang sisian ini. Tak berani aku minta saudara sekalian menjual jiwa untukku. Ia berpaling kepada Pek Kong, Dan, Menantang secara lantang. Pek Siau Hiap, Silahkan kau menyerang. Ketua Tian Leong Pauk ini senang melihat orang muntah darah. Pek Kong insyaf sebab musabab muntahnya itu. Tadi ia sudah mengeluarkan suara kaget dan berlebiban, Jadi ia telah mendapat luka dalam tubuhnya yang tidak ringan, Namun si naga berbisa menantangnya, Tak dapat ia menolaknya. Maka itu ia pun menjawab sama sombongnya, Tamu-tamu yang kuat tak menindih cuan rumahnya, Oleh karena itu, Silahkan cuan yang mulai. Tong Tianto Kliung terkejut. Orang masih saja berani. Sebenarnya ia pun tidak memikirkan untuk menyerang lebih dulu. Karena orang menantang, terpaksa ia harus menerimanya. Namun ia masih coba merendah. Jikalau Siau Hiap Sungkan, Baiklah, maklumilah bahwa Loahu bergerak terlebih dahulu. Segera ia bertindak maju, Perlahan-lahan, Kedua bahunya diturunkan, Menyiapkan tenaga pada kedua belah tangannya itu untuk mengumpulkan tenaga dalamnya. Dengan sikap bersiap sedia, Ia maju terus kepada lawannya. Hanya, belum lagi ia datang cukup dekat untuk mulai menyerang, Tiba-tiba ia mendengar teriakan kepadanya, Ayah, jangan serang padanya. Tong Tianto Kliung terperanjat karena herannya. Ia mendengar suara itu dan mengenalinya dengan cepat ia membalikan tubuhnya. Ia melihat seorang muda belia lari kepadanya cepat bagai terbang. Ia adalah putri tunggalnya yang menyamar sebagai pria. Dalam herannya, ia bertanya, Anak Kaui, mengapakah kah? Begitu ia sampai pada ayahnya, Tanpa menjawab dulu pertanyaan ayahnya sambil berkata, Ayah, ia adalah seorang baik, Jangan ayah membinasakannya. Hanya sekejap Tong Tianto Kliung tercengang, Segera ia bentak putrinya. Ia sudah menduga bahwa Pekong terluka parah dan dengan satu hajaran saja, Ia akan dapat menghabiskan jiwa musuh itu, Karenanya mana ia mau mengerti. Minggir teriaknya sambil berontak, Terus ia menolak tubuh anaknya, Membuat si anak muda roboh terguling. Dengan satu lompatan lihieta teng, Ikan tambra meletik, Hui Sim lompat bangun, Segera ia memegangi kaki ayahnya itu. Anakmu memohon, Ayah, katanya sambil menangis, Janganlah ayah membinasakannya. Dia, Ayah itu tak mau mengerti, Tak mau ia dicegah, Maka juga dengan hanya satu totokan, Ia membuat putrinya itu rebah pingsan. Pekong menghela nafas dalam-dalam menyaksikan pemandangan dihadapannya. Seorang ayah yang hatinya keras Dan seorang puteri yang berbakti dan halus budi pekertinya. Setelah menotok putrinya, Tong Tiantok Liyong berlompat maju kepada si anak muda yang menjadi lawannya. Begitu ia tiba, Begitu pula ia menyerang dengan kedua tangan dan kaki berbareng. Ia menggunakan tipu silat Tsu Hei Kim Liyong, Terbalikan. Laut, Menawan naga. Gerakannya membuat tubuhnya seakan-akan nampak sebagai segumpat asap bergulung menyerbu. Pekong mengerti akan ancaman bahaya besar, Namun ia tak mau melawan keras dengan keras. Lekas-lekas ia berkelit dan tangannya menangkis. Sesungguhnya ia kurang gesit begitu ia berkelit begitu serangam pun tiba, Sehingga tangkisannya kena serangan seteru, Dan bentrokan tangan mereka berdua terdengar nyaring. Kesudahannya ialah si anak muda terhuyung-huyung lima tombak lebih. Ia jatuh duduk, Lalu muntah darah pula. Sebaliknya, Tong Tian Ioke Liyong juga tidak menang sepenuhnya. Tangkisan si anak muda membuat ia merasakan darahnya bergolak, Suatu tanda bahwa ia mendapat gempuran di dalam. Tapi ia bertahan. Bila ia melihat keadaan anak muda itu, Ia terus bertindak maju untuk menghampiri. Pekong duduk di tempat yang terpisah dari jurang tak ada sepuluh tombak. Tadi ia dapat mempertahankan dirinya, Kalau tidak, Ia juga bisa terhuyung-huyung terus sampai di tepi jurang. Setelah muntah darah, Ia mengangkat kepalanya, Ia menoleh ke arah musuh. Maka ia melihat bagaimana si naga berbisa sedang menghampiri. Mengertilah ia akan ancaman maut, Namun ia tidak takut bahkan ia bersedia, Ia melompat bangun, Untuk menantikan, Tenaganya dikerahkan di kedua belah tangannya. Ia menatap dengan tajam. Tongtian Tokliong maju terus, Sehingga ia terpisah dari si anak muda setombak jauhnya. Ia pun mengawasi dengan tajam. Ia melihat lawannya, Matanya putih-pucat dan mukanya merah. Lalu ia tertawa dingin. Haa, bocah tegurnya, Bengis, Kau ingin membebaskan dirimu sendiri Atau kau mau pangcumu menurunkan tangannya. Jangan mengoceh tidak keruan bentak perkong. Dalam marahnya, Sembari membentak, Ia mendahului lompat menyerang dengan seluruh tenaganya. Hektometer. Tongtian Tokliong memperdengarkan suara dingin Sambil terus ia memasang kuda-kudanya Dan menangkis serangan itu. Keras sekali, terdengarnya satu suara beradu di antara kedua lawan itu. Segera nampak tubuh perkong terpental mundur terus rebah bergulingan ke arah jurang. Akan tetapi, syukurlah untuknya, Sebelum ia tergelincir ke dalam jurang, Ada oyotrotan yang menahan tubuhnya, Sehingga ia tersangkut di situ. Meski demikian, Kembali ia muntah darah. Sekali ini sampai dua kali. Setelah itu ia rebah tak sadarkan diri lagi. Tongtian Tokliong juga terpukul keras. Ia terhuyung-huyung ke belakang tujuh atau delapan tindak, Baru ia dapat menahan dirinya, Untuk berdiri tegak. Tentu sekali, Ia marah dan penasaran. Sebab itu ia ingin maju pula guna menghabiskan jiwa musuh. Yang dianggapnya adalah musuh besarnya itu. Selagi ia mau ia mendengar bentakan berupa ancaman nyaring merdu dari arah belakangnya. Jangan kau maju lebih jauh. Awas, aku bunuh anakmu ini. Tongtian Tokliong heran dan terkejut. Ia segera menoleh. Lalu kagetlah ia. Seorang nona berdiri di sisi Sian Hui Sim dan dengan sebilah pedang bercahaya berkilauan sedang memandang mengancam putrinya. Tatkala itu semua orang yang bergabung dalam rombongan Tongtian Tokliong, sedang terpengaruh oleh jalannya pertempuran. Sebab itu mereka pun tidak melihat munculnya nona itu dengan tiba-tiba Sian Hui Sim mengenali bahwa ia adalah Hong Ho Phe, putrinya Hong Ho Ing Liong. Apa yang kau inginkan Tokliong bertanya penuh khawatir. Hong Ho Phe tertawa-tawar. Bila kau inginkan jiwa anakmu ini, haruslah kau penuhi tiga syaratku sahutnya terus terang. Kau sebutkanlah, nona jawab Hiya Wen segera. Pertama-tama, kata si nona, kau harus serahkan pekong padaku dan izinkanlah aku membawanya pergi dari sini. Yang kedua kau harus menyerahkan Gin Hei Kiam, pedang mustikaku itu. Dan yang ketiga. Belum lagi si nona selesai mengucapkan syarat-syaratnya. Yang ketiga, tiba-tiba ada segulang angin yang menyambar keras. Sedemikian kerasnya sehingga pekong terlepas dari sangkutan oyotrotan itu dan jatuh terguing ke dalam jurang. Hong Ho Phe melihat kejadian itu, lupa pada syaratnya, ia lompat ke tepi jurang, melongo ke bawah. Masih sempat ia melihat tubuh pekong terjatuh ke dalam sebuah perahu, dan orang-orang dari perahu itu menyambutnya dengan satu pukulan sehingga tubuhnya terjatuh ke dalam air dan hanyut dibawa oleh arus yang deras. Tepi jurang itu merupakan tepi sungai. Seakan-akan hatinya lepas, nona Hong Ho menjadi lemas, ia terjatuh dengan sendirinya. Terus ia menangis sedus dan tadipun sewaktu ia melihat pekong terdampar angin, ia lupa segala sesuatu dan meninggalkan si Awawi Sim. Tong Tianto Kliong heran sekali menyaksikan peristiwa di luar dugaannya itu, sehingga ia tercengang. Ia baru sadar ketika ia menyaksikan puterinya tidak kurang suatu apa. Segera hatinya tenang kembali. Ketika ia berpaling ke arah rombongannya, dilihatnya Im Yang Tojin tersenyum kepadanya. Segera ia mengerti duduknya perkara, ia pun tersenyum. Tidak ayah lagi, ia bertindak menghampiri pekhe. Ia tertawa-tawar. Bangun bentaknya bengis. Nona Hong Ho kaget, ia bangun berdiri tiba-tiba ia teringat sakit hati ayah bundanya. Aku akan adu jiwaku denganmu teriaknya sambil menikam. Stan Hiao Win berkelit dan melompat ke samping lima tindak. Tahan serunya. Hong Ho phe terkejut. Seruan itu bagaikan mengguntur di telinganya. Ia tidak jadi menyerang, hanya titik mengawasi dengan tajam kepada musuh besar itu. Matanya bersinar menyala. Tong Tianto Kliong pun balik menatap. Ia tertawa dingin. Hei hei bocah wanita katanya sombong, jika kau berpikir siang-siang mau pergi ke nirwana aku akan membuatmu memperoleh kepuasan hatimu. Hanya tunggulah sejenak. Pangcumu sudah lanjut usianya. Ada permusuhan apakah di antara kami berdua, maka tak dapat tidak kau ingin mengadu jiwa denganku? Hayo bicara biar jelas. Nona phe menjadi sengit sehingga ia mengertak giginya. Penjahat yang licin bentaknya. Kau masih berlagak pilon? Ibu kupek, Bue Anima pernah menjadi saudara seperguruan denganmu. Mengapa kau justru mencelakainya secara diam-diam? Bahkan kau pun membinasakan teksi SM Tai Suge, TE serta ayahku Hong Hoa Ing Leong. Kau masih berani menyangkal. Tiba-tiba Tong Tian Tok Leong tertawa terbahak-bahak. Sungguh, inilah yang dikatakan kita mencari sesuatu sampai sepatu besi yang kita pakai rusak, namun masih juga belum diperoleh, sebaliknya kalau masih milik kita, ditemuinya mudah sekali. Demikianlah katanya suaranya tetap tawar. Pangcumu sedang mencarimu, anak kecil. Siapa sangkakah sendiri justru datang mengantarkan dirimu? Pra He Hei marah sekali. Orang tak menyangkal mengaku terus terang. Segera ia menyerang kembali dengan Kim Kong Tam pedang yang tajam itu, pedang pelangi emas. Tong Tian Tok Leong tidak melawan, ia hanya berkelip. Adakah kau masih berkeluarga dengan bocah yang tergelincir ke dalam jurang itu tanyanya? Pra He Hei menyerang sasaran kosong. Mendengar pertanyaan itu, ia tertegun, namun ia segera berpikir. Kau tak berhak menanyakannya bentaknya. Tong Tian Tok Leong tersenyum menyindir. Rupanya dia adalah anak pek gue. Nama katanya mengejek. Mendengar perkataan itu, pehe terdiam. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Pikirnya, dia sipek, dia satu si dengan ibuku. Dulu pun pernah aku mendengar suhu memberitahukan bahwa aku masih mempunyai seorang saudara laki-laki yang entah berada di mana. Bukankah benar perkong ini adikku? Nona ini teringat juga halnya perkong tidak mempunyai ayah bunda dan hidupnya terpelihara dan terdidik oleh Siao Seng Hou sedangkan Seng Hou itu sahabat karipayahnya. Kemungkinan besar benarlah kata-kata Hiao Win ini. Ia menjadi bingung, ia menyintai perkong, bahkan sudah mengikat janji dengannya. Sebaiknya, ia pun ingin sekali perkong itu sungguh adiknya. Lekas sekali si Nona menemukan jalan keluar, inilah karena ia menduga bahwa Pek Koru sudah mau kelelet dan hanyut di bawah arus sungai itu. Menurut pendapatku, ia bernama perkong dan sejak kecil sudah kehilangan ayah bundanya, demikian jawabnya. Terpaksa ia menjawab pertanyaan musuh itu. Ia dirawat oleh Siao Seng Hou? Kemungkinan besar ia adalah saudaraku. Tong Tianto Kliong berdiamlah pun berpikir. Hanya sekejap. Selanjutnya ia tertawa terbahak-bahak keluarga Tek dan keluarga Pek berdua, begitu pun keluarga Hong Hou kalian, semuanya termasuk bagian mati. Demikianlah kata-katanya. Kini tinggallah kau sendiri, anak perempuan kecil. Kau tak akan lolos dari tanganku si orang tua. Bocah, baiklah, tak ada halangannya untuk aku bicara secara belak-belakan kepada mu titik. Sekonyong-konyong pangcu dari Tian Liong Pang menghentikan kata-katanya. Itu disebabkan karena dengan tiba-tiba saja ia seakan-akan mendengar suara batuk-batuk di telinganya. Justeru saat itu si Bleks Huni gemuk batuk-batuk, sambil terus ia tertawa serta berkata. Hebat ilmu Toan Im Jibbit dari Leng In Lau Koai. Toan Im Jibbit ialah ilmu menyalurkan suara bagai berbisik walaupun kedua belah pihak terpisah jauh. Leng In Ie Sumalu, mukanya menjadi merah. Dialah Lau Koai, si siluman tua yang disebut pendekta wanita itu. Kemudian ia tertawa dan berkata, kau memuji berlebih-lebihan. Ilmu ku tak ada satu perselaksa dari kepandaian kalian berdua. Pada menangis, wajah si Bix Huni kurus nampak suram, kak, katanya pada kawannya, salahkah bahwa kita sudah datang ke Tionggoan ini? Kita memikir mewakilkan orang lain menjual jiwanya, kiranya tak sudi ada orang yang menerima ria. Lalu, apakah artinya ini? Si Bix Huni gemuk tertawa. Kalau kita sekarang pulang, bukankah tak ada halangannya katanya? Leng In Ie Sum merasa tak enak hati oleh pembicaraan kedua Bix Huni itu, namun ia berlagak pailon. Ia berkata, bolehkah Pinto O bertanya? Kami mengundang saudari berdua ke sini, rasanya kami tak pernah melakukan sesuatu yang kurang pantas. Mengapa saudari mengatakan ingin pulang? Si kurus tertawa dingin. Kau berpura-pura katanya tawar. Jangan iya kau kira, kau dapat mengelabdobi kami Kusin Chiawhut. Kusin Chiawhut ialah Kusin si malaikat menangis dan Chiawhut, si Buddha tertawa. Si Rahib Tsu kau tetap tertawa, mana Pinto O berani, katanya. Bila demikian, mengapa kau tidak membiarkan Sian Hiawhut bicara terus tanya si Bix Huni kurus? Leng In Ie Su tertawa pula. Berdua, kalian tetap datang ke sini, mustahilkah Pinto O akan menyembunyikan sesuatu? Hal yang sebenarnya ilah karena muridku yang buruk ini tidak tahu salatan. Lihat saja, terhadap seorang bocah perempuan seperti itu ia masih suka mengoceh saja. Bagaimana jika hal itu tersebar luas dan membuat tertawaan orang? Begitulah Pinto O mengisiki dia. Jikalau saudara berdua curiga, baiklah, ia boleh diperintahkan bicara terus. Lalu ia berpaling pada Tong Tianto Kliong dan berkata keras, Tolol, lekas kau bicara pula. Tong Tianto Kliong oleh gurunya telah diberi kisikan supaya tidak bicara terus. Itulah karena Kusin dan Chiawhut bersahabat kental dengan Teklo Oyacu. Jika mereka itu mengetahui duduknya hal tentu mereka akan pergi mengangkat kaki. Kalau mereka pergi saja, masih tidak apa, bagaimana andai kata mereka gusar dan memilih pihak keluarga Tek? Bukankah urusan akan menjadi hebat? Namun, ia sudah menghentikan keterangannya, bagaimana sekarang ia harus melanjutkannya? Sebagai orang cerdik, Sinaga berbisa pandai berpikir. Segera ia memberi hormat kepada kedua Biksuni itu. Sambil tertawa ia berkaya, Lo Chiampo E berdua, harap Jo Chiampo E jangan bercuriga Boampo E dan anak itu tidak mempunyai persoalan budi atau permusuhan yang harus dibicarakan. Sambil berkata begitu, diam-diam Tong Tianto Kliong melirik pada kedua Biksuni itu. Setelah ia memperoleh kenyataan mereka itu tidak mengambil perhatian, ia terus menoleh kepada Hong Ho P.H.E. untuk menyarembungi kata-katanya tadi, bocah perempuan, kau dengar biar nyata. Ayah bundamu serta turunan keluarga Tek, semua telah binasa di ujung jerum Chiantok Bong Hang Chianto. Siapa pemilik senjata itu, kau tentu sudah menyelidikinya dengan baik. Karena itu tak dapat aku seorang tua dapat dosa dengan membebernya, tetapi kau sekarang kau berani menguasai anak perempuanku untuk memaksa aku, itulah dosa yang pasti tidak ringan, maka jika engkau ingin mati dengan puas, aku akan berkenan supaya kau menyampaikan atau mewujudkan keinginanmu itu. Prahe E marah sehingga dadanya terasa mau pecah. Oh, orang tua yang licin dan licik dan peratnya. Memang ayah dan ibuku terbinasa di ujung jerum beracun Chiantok Bong tak akan terjadi jikalau kau tidak bersekongkol. Oh, kau berani menista aku siorang tua berseru Tong Chiantok Liong dengan gusar sekali. Kau berani menghina aku? Kata-kata bengis itu diucapkan sehingga memutus kata-kata si Nona, terus si naga berbisa maju melompat dua tindak, siap menurunkan tangan mautnya. Tahan demikian tiba-tiba terdengar suara yang nyaring. Itulah suara cegahan si Bheeks bunyi gemuk. Hatinya Tong Chiantok Liong cemas. Ia menduga buruk. Terima kasih telah menonton!